Dalam jumpa pers yang disampaikan secara virtual pada Senin malam, PT. Inka Persero Oficial menyebut tabrakan tersebut melibatkan Tren Z20 dan Tren Z29 LRT Jabodetabek. Kecelakaan terjadi di antara stasiun Ciracas dan stasiun Harjamukti saat pengujian. PT. Inka menyebut rangkaian kereta untuk LRT itu tersebar di sepanjang jalur antara dua stasiun tersebut. LRT 29 yang akan dicek Kemen Hub hari ini kemudian dipindahkan. Kecelakaan kemudian terjadi saat Tren Z29 dari Ciracas hendak menuju Harjamukti. Tabrakan diduga terjadi karena lansir terlalu cepat. Kereta dalam kondisi tidak berpenumpang, namun dampak dari benturan tersebut seorang masinis LRT mengalami ruka ringan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.